Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bertemu bersama saya, Miss Ani dari Focus IELTS.com dan teman saya. Tengah Miss Ani di sini. Halo semuanya. Jadi kami berdua adalah tutor di Focus IELTS.com Hari ini kami akan berbagi pengalaman, berbagi informasi mengenai perbedaan TOEFL dan IELTS. Ya benar, karena di Focus IELTS.com kami menyediakan selesai TOEFL dan IELTS. Jadi semoga dengan informasi yang kami berikan nanti teman-teman bisa memutuskan dengan tepat. Apakah kami mengambil tes TOEFL atau tes IELTS. Jadi perbedaan pertama adalah dari skill yang diujikan untuk TOEFL IPP yang diujikan adalah listening, structure, dan diri. Sedangkan di IELTS ada empat skill yang diujikan. Yang pertama adalah listening, kemudian video skill, setelah itu writing, dan speaking, di mana speakingnya adalah interview langsung dengan seminar. Oke Miss Ani, the second difference. Jadi selain perbedaan pertama yang sudah disebutkan oleh Miss Ani, perbedaan yang kedua adalah pada tipe dan format soalnya. Kalau pada tes TOEFL ITP, semua tesnya entah itu reading, structure, ataupun listening, semua bentuknya adalah pilihan ganda. Tapi kalau di IELTS, itu tergantung soalnya. Jadi kalau untuk reading, ada yang yes, no question, true, false, not given, ada juga yang multiple choice, dan ada juga yang memberikan kita pertanyaan dengan diberikan word limit. Jadi kita perlu menjawab pertanyaan, tapi ada batasan jumlah katanya. Sama halnya juga dengan listening, listening juga demikian, tidak semuanya pilihan ganda. Jadi ada yang flow chart completion, ada sentence completion, ada labeling diagram, ada map, dan format soalnya juga sama, tidak hanya pilihan ganda, tapi ada juga dengan word limit given. Kemudian dari segi band skoran juga berbeda. Lalu skor to fall, nilai terlindah adalah 310, dan nilai tertinggi adalah 677. Jadi restnya adalah 30 sampai 677. Biasanya sudah nyata-nyata membutuhkan nilai 500 ke atas untuk mendapatkan program internasional di kampus-kampus di Indonesia. Sedangkan untuk IELTS, penilainya adalah 0 sampai 99. Perbedaan selanjutnya adalah tentang penggunaannya. Mungkin untuk TUFEL kapan digunakan, ataupun IELTS bisa digunakan untuk mendaftar di kampus yang mana, mungkin teman-teman perlu mencari tahu terlebih dahulu persyaratan administrasi dari kampus masing-masing. Apabila kampusnya mencaratkan TUFEL, silakan mungkin langsung mengambil tes TUFEL, tapi apabila mencaratkan IELTS, silakan mengambilkan IELTS. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau menurut saya penggunaan kita, IELTS mungkin diterima ya, mis ya. Jadi diterima di latihan institusi pendidikan di luar negara. Dan di banyak negara. Kalau TUFEL ITP, itu kebanyakan dipakai untuk mendaftar di kampus dalam negeri. Dan juga mungkin untuk persyaratan biasiswa, kadang ada yang masih bisa memakai TUFEL APIS. Kalau mau amannya sih sebaiknya memakai IELTS. Karena lebih banyak diterima. Ada lagi, Miss Annie? Mungkin waktu tunggunya, apakah berbeda, Miss Annie, waktu tunggu result-nya? Ya, kalau menurut pengalaman saya, kalau untuk paper-based, sama-sama paper-based, TUFEL ITP cukup seminggu, sedangkan untuk IELTS itu dua minggu. Tapi kalau mengambil computer-based test untuk IELTS, nah itu sekitar 4-5 hari itu sudah ada hasilnya. Jadi sekarang yang computer-based itu lebih cepat hasilnya. Ya, teman-teman, demikianlah perbedaan tes TUFEL dan IELTS. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin masih bingung, apa sih bedanya tes TUFEL dan tes IELTS? Kami sudah memberikan informasi seperti yang tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.